Salah satu calon haji Indonesia yang tiba di Jeddah harus tertahan di bandara karena paspornya tertinggal di Embarkasi. Calon haji atas nama Linda Hasibuan ditahan di imigrasi Bandara Jeddah karena tak dapat menunjukkan paspornya. Petugas langsung berkoordinasi dengan KJRI Jeddah untuk mengeluarkan SPLP atau Surat Perjalanan Laksana Paspor. Petugas pun berkoordinasi dengan pihak Embarkasi Kuala Namu dan menemukan paspor jemaah yang bersangkutan tertinggal di Embarkasi. Nantinya paspor yang tertinggal akan dibawa oleh petugas kloter ke-20 untuk kemudian diserahkan ke calon haji yang memilikinya. Kami dari PPH Bandara melakukan koordinasi dengan bagian imigrasi KJRI Jeddah untuk membuatkan SPLP, Surat Pelaksana-Laksana Paspor untuk bisa dikeluarkannya salah satu jemaah yang dilakukan paspor. Nanti pada di Kloter 20 akan dibawa oleh petugas kloter ke Saudi ini, nanti akan disampaikan ke yang bersangkutan.